Pendekar sadis, jilip 13. Prak. Prak terdengar bunyi berkali-kali. Orang-orang di sana tidak ada yang tahu bagaimana terjadinya, akan tetapi tubuh kelima orang Gero Heng Tin itu berturut-turut terpelanting roboh, dengan kepala pecah. Kemudian Tian Xin melemparkan pula tubuh Lo Asong yang sudah menjadi mayat dengan kepala yang tak karuan rupanya karena kepala Lo Asong tadi telah dipakai oleh Tian Xin untuk menghantam kepala lima orang Gero Heng Tin itu berturut-turut. Kalau lima orang itu roboh dengan kepala retak, tentu saja Lo Asong tewas dengan kepala yang remuk-remuk akibat lima kali diadu dengan kepala lima orang. Tian Xin kini berdiri di tengah ruangan, berdiri tegak dan mengangkat kepalanya dengan sikap amat angkuh. Suasana menjadi sunyi karena semua orang masih terkejut dan ngeri menyaksikan sepak terjangnya tadi. Jeng Hwe Apang, dengarlah baik-baik. Aku memang datang dari istana Lembah Naga dan ketahuilah bahwa namaku adalah Cheng Tian Xin. Aku datang bukan hanya atas nama Lembah Naga, tapi sekaligus juga untuk membalaskan kematian ayahku, pangeran Cheng Hon Hou dan ibuku. Mendengar ini, seketika wajah Tok Chiang Sian Jin Chiu Heklem menjadi pucat. Juga kedua pembantunya, Kim Tian Seng Chu dan Gin Tian Seng Chu sudah berdiri. Bunuh dia. Kepung, jangan sampai lolos bentak ketua Jeng Hwe Apang itu. Akan tetapi Tian Xin sudah mendahulunya, meloncat dengan terjangan bagaikan seekor harimau muda kelaparan, menerjang dan menyerangnya dengan hebat, mempergunakan tamparan Tian T. Xin Chiang. Tok Chiang Sian Jin Chiu Heklem tadi menangkis sambil mengerahkan seluruh tenaganya, menggunakan hawa beracun dari tangannya, akan tetapi begitu bertemu dengan pukulan Tian T. Xin Chiang, tubuhnya terlempar ke belakang dan hanya dengan berjungkir balik dia dapat menyelamatkan diri dari bantingan keras. Diam-diam dia terkejut bukan main. Pemuda remaja itu ternyata mempunyai tenaga Xin Kang yang luar biasa kuatnya. Untung bagi Tok Chiang bahwa dari kanan dan kirinya, dua orang Tosu Pek Lian Kau yang menjadi pembantu-pembantunya sudah menubruk ke depan dan menyerang Tian Xin. Kim Tian Seng Chiu sudah menyerang dengan pedangnya, sedangkan Kim Tian Seng Chiu menyerang dengan kebutan bajanya yang ampuh. Melihat serangan-serangan ini, Tian Xin lalu meloncat ke belakang dan karena dari arah belakangnya telah datang murid-murid jeng hawa apang yang membawa beraneka macam senjata, maka dia pun segera mengamuk. Kilatan-kilatan senjata yang menimpannya bagai hujan, dielakannya dengan gerakan cekatan, dan setiap serangan yang dielakannya itu tentu disambut dengan tamparan atau tendangan. Demikian cepatnya gerakannya, demikian kuatnya sehingga setiap kali dia menggerakan tangan atau kaki, tentu tubuh seorang pengeroyok terlempar dan tak dapat bangun lagi. Kadang-kadang, dengan tangan telanjang saja dia menangkis golok atau pedang, lengan bajunya sudah robek-robek dan hancur, akan tetapi berkat ilmu Tian T. Xin Chiang, kulit lengannya menjadi kebal dan bukan kulit lengannya yang terluka, sebaliknya pedang dan golok itu yang patah atau terlempar jauh. Melihat kelihayan pemuda itu, Tok Chiang segera mencabut senjatanya yang ampuh, yaitu pecut baja. Terdengar bunyi ledakan-ledakan ketika dia menggerakan pecut bajanya dan ketua jeng HW Apang ini menyerang dengan dasyatnya. Pecut baja itu pun meledak dan menyambar ke arah ubun-ubun kepala Tian Xin. Pemuda ini maklum akan bahaya maut ini, maka dia pun cepat mengelap dan berusaha menangkap ujung pecut. Akan tetapi, dengan gerakan pergelangan tangannya, Tok Chiang menarik kembali pecutnya dan dengan satu ujung pecut baja itu kini meluncur ke depan dan menotok ke arah jalan darah di ulu hati Tian Xin. Pada waktu yang hampir berbarengan, Kim Tian Seng Chu juga sudah menyerang dengan pedangnya, lantas disusul pula oleh Kim Tian Seng Chu yang menyerang dengan kebutan bajanya. Melihat betapa tiga orang pemimpin jeng HW Apang maju, tentu saja para murid jeng HW Apang segera mundur dan membentuk lingkaran mengepung dan menjaga agar pemuda remaja itu tidak mungkin dapat melarikan diri dari tempat itu. Di keroyok tiga oleh ketua jeng HW Apang dan kedua orang tokoh Pek Lian Kau itu, repot juga Tian Xin harus menghindarkan diri dari kejaran tiga macam senjata itu. Ilmu silatnya memang sudah hebat sekali, akan tetapi dia masih belum berpengalaman, dan apalagi pada waktu itu dia yang hanya bertangan kosong harus menghadapi tiga macam senjata yang digerakan oleh tangan-tangan ahli. Betapapun juga, dia tidak merasa gentar dan dia tetap tersenyum, senyum yang menyeramkan karena dibaliknya terbayang kebencian yang hebat bukan kepalang. Sepasang matanya yang bagus itu mengeluarkan cahaya dingin, dan tiga orang kakek itu merasa ngeri setelah melihat kenyataan betapa kedua lengan pemuda remaja itu mampu menangkis tiga macam senjata itu tanpa terluka sedikitpun. Dan meskipun dia diserang secara bergantian dan didesak, Tian Xin kini mulai sempuh melakukan serangan balasan yang cukup hebat. Dia mainkan ilmu silat Tai Kek Xin Kun dan dengan gerakan kaki dalam ilmu silat ini dia mampu menghindarkan diri dari semua serangan, lalu sebagai balasan dia menggunakan pukulan atau tamparan Tian Xin Chiang yang tidak kalah ampuhnya bila dibandingkan dengan tiga macam senjata tiga orang kakek yang menjadi lawannya. Karena dikeroyok tiga orang, untuk menghindarkan senjata lawan yang panjang dan yang selalu menyerang bagian lemah dari tubuhnya, kadang-kadang Tian Xin harus meloncat ke pinggir, akan tetapi dia langsung disambut oleh tusukan atau bacokan dari para murid jeng hawe apang yang mengepung tempat itu. Akan tetapi, dengan tangkisan yang dilanjutkan tamparan, dalam waktu cepat dia mampu merobohkan satu dua orang, untuk kemudian membalik untuk menghadapi desakan tiga orang kakek itu lagi. Melihat ini, Tok Chiang menjadi penasaran dan marah sekali. Pemuda remaja itu dalam waktu singkat telah membunuh belasan orang anak muridnya. Kurung dia dengan api teriaknya. Kini para murid jeng hawe apang itu menyalakan obor dan setiap kali Tian Xin meloncat ke pinggir, dia tidak lagi disambut dengan senjata melainkan dengan obor menyala. Tentu saja Tian Xin tidak berani menyambut api itu karena dia tidak kebal terhadap api, maka terpaksa dia kembali mendesak ke tengah lantas menyambut tiga orang kakek itu dengan mati-matian. Mampuslah tiba-tiba pecut baja itu berubah menjadi kaku seperti tombak dan menusuk ke arah dada Tian Xin. Melihat ini, Tian Xin menggerakkan lengannya menangkis sambil mengerahkan tenaga untuk mematahkan senjata itu. Akan tetapi pecut baja itu terbuat dari baja yang amat baik sehingga saat ditangkis, ujungnya melentur dan tanpa dapat dihindarkan lagi, ujung pecut yang runcing itu menusuk pangkal lengan kiri Tian Xin. Pemuda itu merasa betapa pangkal lengannya panas sekali. Maklumlah dia bahwa ujung pecut baja itu tentu mengandung racun dan cepat dia mengerahkan sinkang seperti yang pernah dipelajarinya dari pendekar lembah naga. Memang hebat sekali karena begitu dia mengerahkan hawa sakti dari pusar itu menuju ke bagian yang terluka, dari luka kecil itu keluar darah lalu semua racun yang dibawa ujung pecut dan mengotori luka itu terbawa keluar oleh darah. Hahaha Tok Chi yang Tian Xin tertawa bergelak karena dia merasa amat yakin bahwa luka dengan ujung pecut itu satu kali saja sudah cukup, dan dia merasa yakin bahwa dalam waktu satu dua menit lagi pemuda remaja itu akan meroboh karena racun yang terkandung di ujung pecutnya itu amat ganas. Akan tetapi, betapa kagetnya ketika tiba-tiba pemuda itu mengeluarkan suara melengking keras dan tahu-tahu pemuda itu telah menerjang dan menubruknya seperti seekor burung elang Raja Wali menyambar seekor ular. Tok Chi yang mengeluarkan seruan kaget, berusaha mengelak sambil memukulkan pecutnya. Tian Xin tidak berhasil memberi pukulan yang tepat, namun kakinya sempat menyambar dan mengenai pahalawan, membuat Tok Chi yang terhuyung dan pemuda remaja itu dengan kecepatan kilat telah berhasil menangkap cambuk. Terjadi tarik menarik dan hampir saja Tok Chi yang tidak dapat mempertahankan cambuknya lagi. Akan tetapi pada saat itu dua orang tokoh pek lian kau telah menyerang dari kanan kiri. Terpaksa Tian Xin melepaskan cambuknya, dilepaskannya dengan amat tiba-tiba hingga cambuk itu melecut ke arah muka pemiliknya. Baiknya Tok Chi yang sudah melempar tubuh ke samping, kalau tidak tentu dia menjadi korban senjatanya sendiri. Dia meloncat bangun dan wajahnya berubah agak pucat. Tidak disangkanya pemuda itu sedemikian hebatnya, dan sungguh dia merasa heran bagaimana pemuda itu belum juga jatuh setelah pangkal lengannya terluka oleh pecut baja yang mengandung racun. Kini Tian Xin sudah marah sekali. Biarpun dia berhasil menghindarkan diri dari bahaya maut dengan mengeluarkan racun itu seketika dari pundaknya, namun luka pada pangkal lengan dekat pundak itu cukup mendatangkan rasa nyeri. Pada saat dia diserang oleh pedang dari kanan dan kebutan dari kiri, dia miringkan tubuh sehingga pedang itu lewat saja, kemudian cepat dia menangkap pergelangan tangan Kim Tian Sen Chu sambil mengerahkan tenaga TK HII Beng. Dia telah melanggar pantangan dan pesan ayah angkatnya agar tidak sembarangan memergunakan ilmu ini. Hei ii tanda seru Kim Tian Sen Chu berteriak aneh ketika mendadak dia merasa betapa tenaga sinkang dari tubuhnya mengalir keluar bagaikan air bah, tersedot melalui tangan pemuda remaja itu. Dia belum pernah mendengar, apalagi merasakan hal seperti ini, maka dia terkejut bukan main. Kim Tian Sen Chu juga sudah menyerang dengan kebutannya yang memukul ke arah punggung Tian Sin. Pemuda ini sama sekali tidak mengelak. Rat. Kebutan itu mengenai punggung, akan tetapi disusul teriakan aneh dari Kim Tian Sen Chu karena kebutannya itu melekat pada punggung dan tenaga sinkangnya juga membanjir keluar. Dia berusaha untuk menarik kebutannya, akan tetapi makin kuat dia mengerahkan tenaga, makin banyak pula tenaga sinkang yang mengalir keluar dari tubuhnya. Dia mengalami hal yang sama dengan Kim Tian Sen Chu, karena kakek ini pun merasa betapa pergelangan tangannya yang dipegang. Yang lawan itu melekat dengan erat dan makin dia berusaha melepaskan diri, makin hebat pula tenaganya tersedot keluar. Melihat ini, mula-mula Tok Chi yang terkejut dan heran. Akan tetapi dia lalu teringat akan ilmu aneh yang kabarnya dimiliki oleh keluarga Chin Ling Pai, yaitu ilmu TKHI I Beng yang bisa menyedot tenaga sinkang lawan. Teringat akan hal ini, dia cepat menggerakkan pecutnya dan kini pecut itu menjadi kaku seperti tombak dan menyerang dengan tusukan-tusukan ke arah kedua mata pemuda remaja itu. Melihat ini, tentu saja Tian Xin menjadi terkejut dan tidak mungkin dia membuat matanya kebal terhadap tusukan pecut. Terpaksa dia melepaskan dua orang lawan itu dan sambil menundukkan mukanya dia lalu berusaha menangkap ujung pecut, akan tetapi Tok Chi yang sudah menarik kembali pecutnya. Dua orang tosupet liankau itu merasa lega ketika mereka terlepas. Sudah ada tenaga sinkang mereka yang memberobot keluar, membuat kepala mereka terasa agak pening. Dengan marah kini mereka menyerang lagi, lebih hebat daripada tadi, akan tetapi juga dengan hati-hati sekali karena mereka tidak ingin mengalami hal seperti tadi, yang amat berbahaya akan tetapi juga amat mengerikan hati mereka. Siapkan jalan langit tiba-tiba terdengar Tok Chi yang siang jain berteriak sambil memperhebat serangannya, dibantu oleh dua orang kakek pek liankau itu. Tian Xin tidak tahu apa maksud perintah itu. Akan tetapi karena dia diserang secara gencar oleh tiga macam senjata yang liai, dia terpaksa harus mencurahkan perhatiannya dan mencari kesempatan bagaimana agar dia dapat mengalahkan tiga orang musuhnya ini. Dia tidak tahu bahwa di atas langit-langit itu sudah dipasangi jala yang tadinya tergulung dan tersembunyi dan kini, dengan menarik beberapa tali temali dari bawah, jala itu telah terbentang di atas ruangan itu. Dia masih terus mengamuk ketika tiba-tiba saja dari atas menyambar turun sehelai jala dan pada saat itu, tiga orang lawannya telah berlomcatan ke belakang. Dia tidak mungkin dapat menghindar karena tempat itu dikurung banyak orang yang memegang ngobor bernyala dan juga senjata-senjata yang menodongnya, maka jala itu tepat menimpa dan menyelimuti dirinya. Tian Xin menjadi semakin marah, meronta-ronta dan berusaha merobek-robek jala itu. Akan tetapi ternyata jala itu terbuat daripada benang-benang yang amat kuat, tidak dapat dibikin putus karena dapat mulur dan ulet bukan main. Selagi dia meronta dan berusaha membebaskan dirinya, tiba-tiba jala itu ditarik naik dan tubuhnya yang sudah terbungkus jala itu ikut terbawa naik pula. Tian Xin berusaha untuk melepaskan diri, akan tetapi sia-sia belaka dan kini tubuhnya sudah tergantung di udara, terselimut jala yang amat kuat itu. Ada pun para anggota Jeng Hwe Apang bersorak-sorak dengan girang, memaki-maki dan mengejeknya. Tok Chiang Sian Jin yang sudah menjadi sangat marah setelah melihat demikian banyaknya anak buahnya yang tewas, menyambar sebatang tombak dari tangan seorang murid dan dengan tombak ini dia menyerang Tian Xin, melontarkan tombak itu ke arah tubuh yang terbungkus jala dan tergantung di atas itu. Tombak itu meluncur dengan sangat cepatnya dan tepat mengenai punggung Tian Xin. Duk tombak itu seperti mengenai besi saja sehingga terpental dan jatuh terbanting berkerontangan di atas lantai. Semua orang terkejut sekali. Pemunar remaja itu sungguh hebat, kekebalannya membuat serangan tombak itu tidak ada gunanya. Dan memang Tian Xin yang maklum bahwa dia tidak mampu menangkis atau mengelak, telah melindungi dirinya dengan tenaga Tian Te Xin Chiang yang membuat tubuhnya menjadi kebal terhadap serangan senjata tajam atau runcing. Hem, ingin kulihat apakah hengkau juga kebal terhadap api tiba-tiba Tolk Chiang Sian Jin berkata sambil tertawa. Hahaha, mari kita melihat anak pangeran Cheng Hon Hou ini menjadi sate panggang seperti anak babi, hahaha. Semua murid jeng hawe apang tertawa dan mereka lalu mengumpulkan kayu-kayu kering, dibawa ke dalam ruangan itu dan ditumpuk di bawah tempat Tian Xin tergantung. Hahaha, Cheng Tian Xin, apalagi yang hendak kau katakan sekarang? Apakah hengkau hendak minta ampun Tolk Chiang mengejek? Dia merasa sangat marah apabila melihat mayat-mayat para anak buah yang berserakan di tempat itu. Pemunar remaja itu benar-benar telah mendatangkan kerugian besar sekali, tidak hanya kerugian akibat kematian banyak anak murid, akan tetapi juga telah merusak nama besar jeng hawe apang. Kakek iblis terkutuk. Mau bunuh lekas bunuh, siapa takut mampus? Kalau gagah, jangan gunakan kecurangan, lepaskan aku dan mari kita bertanding sampai seribu jurus Tian Xin memaki dan menantang. Lekas bereskan dia, Pang Chu, ketua. Dia itu bocah setan yang sangat berbahaya kata Kim Tian Seng Chu, masih teringat akan pengalamannya ketika tersedot oleh ilmu TKHI I Beng tadi. Tentu saja dia maksudkan bahwa bocah itu terlalu liai untuk dibiarkan hidup. Tok Chiang Sian Jin cepat mengambil sebatang obor dari tangan anak buahnya, kemudian melemparkan obor itu di atas tumpukan kayu kering yang segera terbakar dan bernyala, makin lama makin tinggi. Tian Xin telah merasakan hawa panas dari bawah, maka dia mengumpulkan hawa murni untuk mempertahankan diri selama mungkin. Otaknya lalu bekerja dan dia mengharapkan bahwa tubuhnya lebih kuat bertahan daripada jala itu. Jika jala itu lebih dulu terbakar daripada tubuhnya, tentu jala itu akan terobek dan dia dapat meloncat turun lalu mengamuk. Akan tetapi kalau jala itu lebih kuat bertahan terhadap api daripada tubuhnya, maka dia akan mati, hal yang bukan apa-apa karena dia akan menyusul ayah bundanya. Meskipun api belum menjilat tubuhnya, akan tetapi hawa panas sudah membuat seluruh tubuhnya berkeringat dan pakaiannya menjadi basah semua, dan asap telah membuat dia sukar untuk bernapas pula. Akan tetapi sedikitpun tidak ada keluhan terdengar dari mulut pemuda itu. Suara tawa dan ejekan orang-orang jeng hawe apang tidak didengarnya lagi. Tiba-tiba terdengar kegaduhan dan orang-orang yang berada di bawah itu menjadi kacau balau. Tian Xin cepat membuka matanya kemudian memandang ke bawah. Timbul pula semangatnya pada saat dia melihat Han Tiong sedang mengamuk di antara orang-orang jeng hawe apang. Tiong ke, lepaskan dulu aku agar dapat membantumu teriak Tian Xin dengan girang. Han Tiong memandang ke atas dan cepat dia merampas sebatang pedang lalu meloncat ke atas, pedangnya diayun membabat ke arah jala. Jala terobek dan terbuka. Tian Xin meloncat bersama kakaknya dan kini mereka berdua mengamuk. Tian Xin bersikap ganas bukan main. Setiap pukulannya tentu dilakukan sepenuh tenaga sehingga setiap orang yang kena pukulannya tentu roboh dan tidak dapat bangun kembali karena kepalanya pecah atau tulang dadanya patah. Melihat sepak terjang adiknya ini, apalagi melihat bahwa di sana sudah berserahkan mayat belasan orang banyaknya, Han Tiong menjadi ngeri. Sintai, jangan membunuh orang teriaknya lantang. Mendengar teriakan kakaknya ini, Tian Xin membantah, suaranya halus akan tetapi juga penasaran. Koko, mereka hampir saja membunuhku. Mereka berdua menerjang sedemikian hebatnya hingga para anak buah jeng hawe apang terdesak keluar dari ruangan itu. Juga Tok Chiang Sian Jin beserta dua orang pembantunya sudah berlomcatan keluar karena ruangan itu penuh dengan tubuh berserahkan dan asap yang menyerang mata. Dua orang muda itu segera berlomcatan keluar mengejar. Sintai, sudah terlampau banyak orang yang kau bunuh kembali. Han Tiong menegur, suaranya kini terdengar tegas dan penuh nada teguran. Baiklah, Tiongku. Tok Chiang Sian Jin telah menerjang maju dengan pecut bajanya, disambut oleh Han Tiong, adapun Tian Xin kini dihadapi oleh kedua orang Tosub Pek Lian Kau. Pertempuran terjadi di luar rumah dan amat serunya. Akan tetapi di antara para anak buah jeng hawe apang, tidak seorang satu pun yang berani mendekat, karena setiap kali mendekat mereka tentu roboh oleh dua orang muda perkasa itu. Mereka sudah berusaha menggunakan racun-racun, bahkan telah menaburkan bubuk beracun atas perintah Tok Chiang. Akan tetapi semua itu tidak ada gunanya karena kedua orang muda itu tidak roboh oleh penyebaran bubuk racun itu. Senjata-senjata mereka tidak ada yang dapat mengenai tubuh mereka. Bahkan kini Han Tiong mendesak Tok Chiang sedangkan Tian Xin membuat dua orang Tosub Pek Lian Kau itu kalang kabut. Mereka hanya mampu mempertahankan diri belaka dari desakan Tian Xin yang sudah marah sekali kepada mereka. Plak! Plak! Untuk pertama kalinya, dua orang Tosub Pek Lian Kau itu berkenalan dengan tamparan Tian Teh Sin Chiang dan mereka menjerit lantas roboh terpelanting. Tian Xin mengejar dan dua kali kakinya menginjak. Krek-krek terdengar bunyi tulang patah-patah dan dua orang Tosub Pek Lian Kau itu tewas dengan tulang iga dan tulang leher patah-patah. Xin Tehan Tiong berteriak marah. Tok Chiang Sian Jin sendiri sudah terdesak amat hebat dan ketika melihat betapa dua orang pembantunya telah tewas dalam keadaan mengerikan itu, dia pun lalu meloncat jauh dan melarikan diri, diikuti oleh para muridnya yang masih selamat. Tiongkok, aku harus membunuh mereka berdua. Mereka adalah kakek-kakek iblis yang jahat, Dan kalau tadi engkau tidak keburu datang, aku tentu telah menjadi babi panggang kata Tian Xin yang mencoba berkelakar, akan tetapi melihat pandangan macu kakaknya yang tajam dan penuh teguran itu, dia pun segera menunduk. Han Tiong memandang ke sekeliling tempat itu. Sunyi saja. Tidak kelihatan seorang pun anggota jeng HW Apang. Mereka semua sudah lari dan meninggalkan mereka yang tewas atau terluka. Tidak kurang dari 20 orang yang rebah, kebanyakan telah tewas oleh tangan Tian Xin. Han Tiong bergidik dan menarik napas panjang. Sinte, berapa banyak orang yang telah kau bunuh? Rombongan yang sudah kau bunuh di hutan itu. Dan sekarang di sini. Ah, lupakah engkau akan semua pelajaran dari Paman Hang San Hwesio? Dan lupakah engkau akan semua pesan ayah bahwa kita tidak boleh membunuh orang? Dan engkau hari ini telah menyebar maut. Tian Xin mengangkat muka dan memandang kakaknya. Baru sekarang dia sadar akan semua perbuatannya dan dia pun merasa menyesal sekali. Mereka, mereka membunuh ayahku, ibuku, dan mereka membunuh HW Ileng. Ahaha, Tiong ke, mereka, mereka merenggut nyawa orang-orang yang ku cinta, aku menjadi mati gelap, kau maafkanlah aku, Tiong ke, dan Tian Xin lalu menutupi kedua mati dengan kedua tangan. Pemuda remaja ini menangis. Han Tiong merasa terharu dan kasihan sekali. Dia sangat sayang kepada adiknya ini dan dia pun dapat merasakan betapa hancur hati adiknya itu melihat kematian HW Ileng, apalagi karena yang membunuh darah itu adalah orang-orang jeng HW Apang yang dahulu ikut mengambil bagian dalam kematian ayah bunda pemuda itu. Betapapun juga, ada alasan yang amat kuat mendorong adiknya itu menjadi mati gelap. Dan segalanya sudah terjadi, dan yang terbunuh itu, bagaimanapun juga, harus diakui adalah orang-orang jahat yang sudah sepatutnya ditentang karena mereka itu hanya mengotori dunia dengan perbuatan-perbuatan mereka yang kejam dan jahat. Didekatinya adiknya kemudian dirangkulnya. Sudahlah, segala hal sudah terlanjur. Hanya ku minta agar lain kali engkau jangan terlampau membiarkan dirimu terhanyip dalam arus kemarahan dan dendam yang membutakan mata. Tian Xin terisak dan balas merangkul kakaknya. Terima kasih, Tiong Kho, tentu aku akan memperhatikan nasihatmu. Harap, harap engkau, tak melaporkannya kepada ayah, aku takut akan tegurannya. Han Tiong menahan senyum dan saat itu dia melihat luka di pangkal tangan adiknya. Eh, engkau terluka. Parahkah lukamu? Tian Xin tersenyum, matanya masih basah, dan dia menggelengkan kepala, terkena tusukan pecut baja ketua Jeng Hwe Apang. Memang mengandung racun akan tetapi sudah ku keluarkan dengan dorongan tenaga Sinkang. Baik kalau begitu, nah, mari kita urus mereka. Urus mereka? Siapa? Han Tiong menuding ke arah orang-orang yang tubuhnya menggeletak di sana sini. Urus mayat-mayat itu, dan urus mereka yang terluka, katanya dengan nada suara agak dingin karena dia teringat betapa Tian Xin membunuh seluruh rombongan Jeng Hwe Apang dan membiarkan mayat-mayat mereka begitu saja di tengah hutan. Tian Xin masih belum begitu mengerti akan tetapi dia mengikuti kakaknya, lantas tanpa banyak cakap lagi dia membantu kakaknya pada saat Han Tiong mulai membuat lubang besar untuk mengubur semua mayat, bahkan lalu mengobati mereka yang terluka parah. Menjelang senja, Han Tiong mengajak adiknya untuk kembali ke lembah naga. Wajah Tian Xin nampak muram sekali di sepanjang perjalanan. Jangan khawatir, adikku. Aku tidak akan melaporkan kepada ayah tentang pembunuhan-pembunuhan itu. Tian Xin menarik napas panjang. Aku percaya sepenuhnya padamu, Koko. Akan tetapi, bukan itu yang menjadikan pikiran, aku, aku tak dapat melupakan Hwe Ileng, dan dia menarik napas panjang berulang-ulang. Diam-diam Han Tiong merasa kasihan sekali. Mengapa adiknya ini demikian lemah kalau menghadapi wanita cantik? Dia juga tahu bahwa adiknya telah merasa kehilangan akibat kematian Hwe Ileng, dan untuk kedua kalinya patah hati setelah dahulu kehilangan cuing sesudah keduanya sampai di istana lembah naga dan berhadapan dengan ayah dan ibu mereka. Han Tiong menceritakan secara singkat betapa mereka berdua sudah mengejar sampai ke sarang Jeng Hwe Apang dan berhasil mengobrak abrik sarang itu hingga ketua Jeng Hwe Apang melarikan diri bersama anak buah mereka. Engkau terluka, Tian Xin. Parahkah lukamu? Coba kau mendekat. Tia Xin Leong memeriksa luka itu. Hemkau telah mendorong racunnya keluar. Bagus sekali. Eh, haha, Tian Xin, berapa banyak orang yang telah kau bunuh? Ditanya secara tiba-tiba seperti itu, wajah Tian Xin lantas berubah, akan tetapi dia cepat menekan perasaan hatinya. Saya, saya tidak tahu, ayah, mereka mengeroyok maka saya membela diri sedapat saya. Ayah, Xin Teh hampir saja celaka, sudah terjebak dalam jala dan digantung, nyaris dibakar hidup-hidup. Untunglah Tiongko segera datang sehingga dapat menolong saya, dan kami berdua lalu mengamuk dan mengalahkan mereka. Tia Xin Leong menarik napas panjang. Tentu saja dia tahu akan semua itu. Tadi dia telah menyusul mereka lalu secara diam-diam-diam menonton semua yang terjadi. Dia sengaja tidak turun tangan dan membiarkan saja segala sepak terjang Tian Xin dan Hon Tiong, maka dia melihat pula perbedaan antara puteranya sendiri dan putera angkatnya itu. Hatinya sangat khawatir menyaksikan keganasan Tian Xin tetapi dia pun kagum melihat keberaniannya ketika sudah tertawan namun masih sangat berani itu. Dan melihat betapa Hon Tiong sangat melindungi dan membela adiknya, maka Tia Xin Leong diam saja tidak mau mendesak kelebih jauh tentang pembunuhan yang dilakukan Tian Xin itu. Dia hanya bertanya tentang pertempuran itu. Tian Xin lalu menceritakan dengan panjang lebar mengenai pertempuran itu, akan tetapi tentu saja tidak berani bercerita bahwa dia telah mempergunakan TKHI I Beng. Kepada Hon Tiong telah diceritakannya segala hal, bahkan juga tentang dia menggunakan TKHI I Beng dan untuk itu, Hon Tiong telah menegurnya. Terhadap kakaknya, dia sama sekali tidak ingin dan tidak bisa menyembunyikan sesuatu, bahkan baru lega rasa hatinya kalau dia sudah menceritakan hal yang membuat hatinya tertekan kepada kakaknya. Semenjak terjadinya peristiwa itu, Tia Xin Leong makin tekun menyuruh dua orang muda itu berlatih silat di bawah pengawasannya langsung. Dia melihat betapa sejak terjadinya peristiwa jeng hawe apang itu, Tian Xin kelihatan banyak sekali duduk termenung dengan wajah yang membayangkan kedukaan dan kekecewaan. Karena itu, sebagai orang yang sudah banyak pengalaman, dia pun bisa menduga bahwa pemuda yang romantis itu tentu sudah mengalami patah hati yang agak parah karena hal itu terjadi untuk yang kedua kalinya. Maka satu-satunya jalan sebagai pengobatan adalah menyuruhnya berlatih sebanyak mungkin, baik latihan ilmu silat maupun berlatih siulian untuk menghimpun Xin Kang. Pada suatu hari, masih pagi-pagi sekali, Xin Leong telah mengamati dua orang putranya yang sudah asik berlatih silat di dalam lian butia, ruangan berlatih silat. Dua orang pemuda itu bertelanjang dada, hanya memakai celana dan sepatu. Tubuh mereka yang muda itu nampak padat kuat dan penuh dengan tenaga yang membayang pada otot-otot mereka. Sungguh amat menyenangkan dan mengagumkan menyaksikan kedua orang pemuda itu berlatih silat. Gerakan Tian Xin demikian cekatan, lincah dan indah, sebaliknya gerakan Hong Tiong begitu mantap, tenang dan kokoh kuat seperti batu karang. Kalau dapat dibuat perbandingan, gerakan Tian Xin laksana gerakan ombak samudera yang bergelombang dan tidak kenal henti, sebaliknya Hong Tiong bagaikan batu karang di tepi samudera yang kokoh kuat. Tetapi keduanya mempunyai daya kekuatan masing-masing dan terasa sekali oleh Chia Xin Leong yang asik menonton kedua orang putranya yang sedang berlatih itu, menonton sambil berdiri dan memangku tangan. Pada saat itu, sambil mengeluarkan pekek melengking Tian Xin melomcat dan menyerang dengan tendangan yang disusul oleh cengkeraman tangan kanan, seperti seekor harimau yang menubruk mangsanya. Namun dengan tenangnya Hong Tiong menangkis tendangan itu dan sudah siap menghadapi cengkeraman adiknya yang cepat dilakannya dengan merendahkan tubuh lalu tangan kanannya yang tadi menangkis tendangan. Yang kini memukul dari bawah ke arah pusar lawan. Tian Xin juga dapat menangkis, maka selanjutnya dua orang pemuda itu saling serang dengan hebatnya. Angin pukulan berdesir-desir terasa di seluruh lian butia itu sehingga diam-diam pendekar lembah naga menonton dengan hati puas dan bangga. Akan tetapi di samping kebanggaan ini juga timbul kekhawatiran di dalam hatinya melihat bahwa pada wajah Tian Xin masih jelas terbayang kedukaan yang mendalam itu. Dia melihat bahwa tidak percuma dia menggembeleng dua orang muda itu karena ternyata semua ilmu silat yang mereka pelajari sudah mendekati kesempurnaan dan agaknya tidak berselisih jauh dengan dia sendiri. Tentu saja mereka masih belum memiliki kematangan pendekar karena mereka masih membutuhkan banyak pengalaman. Akan tetapi jelaslah bahwa jarang ada tokoh Ceng O yang akan mampu menandingi mereka. Tak lama kemudian, BHA Bicu, istri pendekar sakti ini, muncul dan menonton pula. Dan wanita yang cerdas ini pun dapat melihat kedukaan yang membeliang pada wajah tampan anak angkat mereka, maka dia pulantas memberi isyarat kepada suaminya dan mereka berdua pergi meninggalkan Lian Butia untuk duduk di ruangan dalam, di mana mereka membicarakan keadaan Tian Xin. Dia agaknya tidak dapat melupakan gadis itu, kata Bicu setelah mereka berdua saja di dalam kamar. Ahaha, dia seperti mendiang ayahnya, amat lemah menghadapi wanita, kata Xin Leong. Dia amat mudah jatuh hati, mudah sekali sakit hati, mudah mendendam, akan tetapi juga mudah melupakan. Buktinya, dia dahulu juga berdua karena ditinggal Chu Ying, akan tetapi kini dia sudah melupakannya, dan dia jatuh hati kepada Hwe Ileng. Aku yakin bahwa kalau dia berjumpa dengan gadis lain yang dapat memikat hatinya, dia pun akan lupa kepada Hwe Ileng, kata Bicu dengan hati tidak puas. Xin Leong menarik napas panjang, teringat dia akan mendiang Cheng Hon Hou yang juga sudah biasa mempermainkan wanita dan berganti-ganti pacar. Pemuda semacam dia itu sebaiknya cepat dicarikan jodoh dan dinikahkan. Bicu mengerutkan sepasang alisnya. Mungkinkah seorang pemuda seperti dia dicarikan jodoh begitu saja? Tanpa persetujuan dan kecocokan hatinya sendiri, agaknya hal itu tak mungkin dilakukan, juga belum tentu akan menjadi sebuah perkawinan yang bahagia. Tentu saja harus dengan persetujuannya. Ahaha, aku teringat sekarang. Bukankah Lan Moi mempunyai seorang anak perempuan? Siapa namanya? Ahaha, aku lupa lagi. Namanya Ciu Lian Hong, akan tetapi dia masih kecil, masih kanak-kanak kata BHAB Ciu yang juga teringat, bahkan dia ingat pula akan nama anak itu, anak dari Kuilan dan Ciu Haisan, seorang anak perempuan yang mungil dan lembut. Ahah, masih kanak-kanakan ketika kita ke sana dulu. Semenjak itu, tujuh tahun sudah lewat, apakah sudah lupa? Tentu usianya sudah belasan tahun sekarang. Benar, akan tetapi usianya paling banyak hanya baru 13 tahun, dia masih belum dewasa benar. Betapapun juga, usia belasan tahun tidak dapat dinamakan anak-anak lagi dan apabila sudah berkenalan dengan anak itu, tentu dapat dirundingkan. Siapa tahu, salah seorang di antara mereka ada yang cocok dan suka. Seorang di antara mereka? Ya, bukankah kita harus pula mencarikan jodoh atau calon jodoh untuk Han Tiong. Dan andai kata salah seorang di antara mereka cocok dengan Putri Lan Moi, maka alangkah baiknya kalau kita berbesan dengan Ciu Haisan dan istrinya. Hem, lalu maksudmu bagaimana? Tiong Ji dan Sin Ji sudah cukup dewasa dan kulihat ilmu silat mereka sudah cukup baik, hanya tinggal mematangkan dengan pengalaman saja. Untuk mengusir kedukaan yang menggoda hati Tian Xin, sebaiknya kalau mereka berdua itu kusuruh pergi melakukan perjalanan jauh. Mengunjungi kakek mereka di Chin Ling San, berpesiar ke kota raja, dan kemudian mengunjungi bibi mereka di Lok Yang, berkenalan dengan anak-anak Lan Moi dan Lin Moi. Bukankah itu baik sekali? Ahaha, dan membiarkan mereka itu menghadapi dunia yang begitu kejam, di mana banyak terdapat orang-orang jahat yang lihai? Ingat, sekarang di dunia Kang Ou munculnya raja-raja kaum susat seperti Pak San Kui dan yang lain-lain, kata Bicu khawatir. Ah, justru karena keadaan di dunia banyak kekacauan dan banyak bahaya itulah, maka mereka perlu untuk meluaskan pengalaman mereka di dunia Kang Ou. Mereka bukanlah anak-anak kecil lagi, istriku, agar kau ingat ini. Sekarang mereka sudah dewasa dan ilmu kepandayan mereka sudah boleh diandalkan. Demikianlah, pendekar lembah naga itu memberitahu kepada dua orang pemuda itu akan rencananya dan tentu saja Han Tiong dan Tian Xin menyambut rencana itu dengan kegembiraan. Bahkan mereka diperbolehkan melakukan perantauan ke kota raja. Mereka menerima banyak nasihat dari suami istri pendekar itu, bahkan mendengar penuturan Sin Leong tentang datuk-datuk kaum susat, tentang orang-orang gagah di dunia Kang Ou dan tentang bahaya-bahaya yang mungkin akan mereka jumpai di dalam perantauan. Kalian ingat baik-baik, demikian antara lain pendekar itu memberikan nasihat, sebagai orang-orang yang membebela keadilan dan kebenaran, di mana kalian berada, kalian harus membebela orang-orang lemah yang tertindas. Akan tetapi, kalian tidak boleh menggunakan ilmu untuk membunuh orang, betapapun jahat orang itu, karena perbuatan itu akan sama jahat dan kejamnya dengan perbuatan penjahat-penjahat itu sendiri. Di dalam membela orang-orang lemah, tentu saja kalian harus menentang tindakan sewenang-wenang dari mereka yang kuat, akan tetapi cukup kalau kalian memberi ingat, baik dengan kasar maupun halus agar mereka itu tidak melanjutkan perbuatannya. Sedapat mungkin, hindarkan perkelahian, hindarkan pemukulan untuk melukai orang, apalagi membunuhnya. Apakah kalian mengerti biarpun kata-katanya memperingatkan dua orang pemuda itu, namun pandang mata pendekar ini ditujukan terutama kepada Tian Xin. Dua orang muda itu mengangguk. Sesudah membuat persiapan-persiapan, tiga hari kemudian berangkat Lahon Tiong dan Tian Xin meninggalkan lembah naga. Hati mereka diliputi kegembiraan dan senang Lahon Tiong ketika melihat betapa wajah adiknya yang semenjak kematian HW Ileng selalu membayangkan kemuraman itu kini berseri-seri penuh kegembiraan. Mereka berangkat dengan hati lapang, laksana dua ekor burung yang baru terlepas dari sarang, diikuti pandangan mata pendekar lembah naga dan istrinya sampai bayangan kedua orang muda itu lenyap di sebuah tikungan. Melihat adiknya melakukan perjalanan dengan sikap gembira sekali, maka Han Tiong ikut merasa gembira pula. Mereka mengasuh di tepi sebuah hutan karena senja mulai tiba dan mereka lalu mengisi perut dengan roti kering yang mereka bawa sebagai bekal, kemudian bersama dengan datangnya malam gelap mereka membuat api unggun, keduanya duduk di dekat api unggun yang hangat sambil bercakap-cakap. Senangkah engkau melakukan perjalanan ini, Sinti? Tentu saja, apakah engkau juga tidak merasa senang, Tiongko? Aku merasa bagaikan seekor burung yang keluar dari sarang, terbang bebas di udara. Melihat dunia di depan terbentang luas, hati siapa tidak menjadi gembira? Han Tiong tersenyum. Jika pada hari-hari kemarin dia tidak mau mengusik urusan lampau karena adiknya itu sedang dalam duka, maka kini dia menganggap sudah waktunya untuk bertukar pikiran tentang segala peristiwa yang dialami adiknya itu. Selama beberapa pekan ini engkau tampak amat berduka dan kecewa di rumah. Apakah kematian Hwe Ileng yang membuat engkau menjadi demikian berduka, adikku? Tian Xin menggelengkan kepala, membuat kakaknya terheran. Hwe Ileng telah mati, hal itu tidak mungkin berubah biar aku akan menangis air matu darah sekalipun. Aku hanya merasa menyesal kalau melihat betapa semua pelajaran tentang kebaikan, baik yang kita terima dari paman Hang San Hu Sio maupun dari ayah, atau dari kitab-kitab, ternyata tidak ada gunanya sama sekali. Eh ha ha, apa maksudmu Hon Tiong memandang tajam penuh selidik, terkejut mendengar ucapan itu. Maksudku, aku bersusah payah menahan segala nafsu, bersusah payah menjadi orang baik menurut semua pelajaran itu, namun ternyata, akibatnya hanya merugikan diri sendiri belaka. Hmm, aku masih belum mengerti. Coba engkau ingat akan halnya Cuing dan Hwe Ileng, Tiongko. Andai kata aku tidak mentaati semua pelajaran paman Hang San Hu Sio, andai kata dulu aku tidak bersikap alim, andai kata aku tidak menahan nafsu dan aku mengajak Cuing pergi bersamaku, menjadikannya sebagai istriku, tentu dia tidak akan dibawa pergi oleh orang tuanya dan dikawinkan dengan orang lain. Begitu pula dengan Hwe Ileng, andai kata di aku ajak hidup bersama, tentu dia tidak sampai dapat disiksa sampai mati oleh penjahat-penjahat itu. Ah ha ha, omongan apa yang kau keluarkan ini, Sinti Hon Tiong memandang dengan sinar mata, tajam dan sejenak mereka saling bertentangan pandang mata, akan tetapi akhirnya Tian Xin menunduk. Maafkan aku, Tiongko. Han Tiong menyentuh lengan adiknya dan berkata, suaranya penuh kesabaran dan juga mengandung teguran halus, adikku, pendapatmu itu sungguh merupakan pendapat yang keliru sama sekali. Pendapatmu itu hanyalah didasarkan rugi untung, susah senang bagi diri sendiri belaka. Engkau merasa kecewa karena cuing dikawinkan dengan orang lain sehingga engkau kehilangan, demikian pula engkau menyesal sebab dengan matinya Hwe Ileng, engkau merasa dirugikan. Sebenarnya engkau tidak mencinta dua orang darah itu, adikku, melainkan mencinta dirimu sendiri, ingin memuaskan nafsu sendiri, maka ketika hal itu tidak terjadi, engkau merasa kecewa dan menyesal. Tian Xin kelihatan terkejut mendengar ucapan itu. Apa, maksudmu? Tiongko, engkau tahu bahwa aku benar-benar mencinta mereka. Han Tiong menggelengkan kepala. Kalau engkau mencinta cuing, engkau tentu harus bersyukur bahwa gadis itu tidak melakukan hal yang mendatangkan aid bagi keluarganya dan bahwa dia kini telah menikah dengan calon suami yang telah dipertunangkan dengan dia sejak kecil. Dan mengenai Hwe Ileng, dia mati pun hanya sebagai akibat dari keadaan hidupnya. Ingat, dia adalah putri seorang anggota Jeng Hwe Apang, maka tentu saja dia dianggap pengkhianat dan dibunuh. Memang dia patut dikasihani karena menjadi korban keadaan, seperti juga cuing patut dikasihani karena menjadi korban adat istiadat pula. Kalau engkau merasa kasihan kepada mereka, hal itu memang sewajarnya. Akan tetapi kalau engkau menyesal karena engkau merasa dirugikan dengan perginya mereka itu dari sampingmu, berarti engkau hanya memikirkan diri sendiri belaka. Tian Xin mengangguk-angguk. Kini aku mulai mengerti, Tiong Kho, dan aku mulai dapat menangkap kemenaran kata-katamu. Memang, agaknya aku terlampau mementingkan diri sendiri saja. Bagus, adikku. Berbahagialah orang yang dapat melihat kesalahan diri sendiri. Agaknya engkau terlalu pekat, terlalu perasa sehingga engkau mudah jatuh cinta, mudah patah hati. Kuharap saja kelak engkau akan lebih berhati-hati, karena tak semestinya kalau seorang pendekar sedemikian lemahnya, Sinti. Hidup ini memang mengandung lebih banyak segi yang kelabu, akan tetapi hal itu tidak semestinya melemahkan hati seorang pendekar. Kita harus dapat menanggulangi segala persoalan yang betapa pahit pun dengan tabah. Bukankah demikian ajaran-ajaran yang selama ini kita terima? Tian Xin memegang lengan kakaknya dan memandang dengan wajah berseri. Jangan khawatir, adikmu ini telah melihat kesalahannya dan tak akan mengulang kebodohannya lagi. Tian Xin lalu mengeluarkan suling dari buntalan pakaiannya dan tak lama kemudian, di malam yang amat sunyi itu terdengar alunan suara tiupan suling yang merdu. Han Tiong tersenyum girang dan dia seperti dibuai oleh suara suling itu hingga akhirnya dia tertidur pulas di bawah pohon dekat api unggun. Karena perjalanan itu melewati perbatasan di luar tembok besar yang menjadi sarang perkumpulan Jeng Hwe Apang, maka Han Tiong mengajak adiknya untuk singgah dahulu di tempat itu. Perkampungan Jeng Hwe Apang itu masih ada dan ketika mereka memasuki pintu gebang, mereka melihat bahwa kini perkampungan itu ditempati oleh sedikitnya 30 orang anggota Jeng Hwe Apang. Sebaliknya, melihat munculnya dua orang pemuda ini, para anggota Jeng Hwe Apang itu lari ketakutan. Harap kalian jangan lari. Kami datang dengan damai Han Tiong berseru nyaring. Mereka yang mendengarnya itu menjadi terheran-heran, akan tetapi dengan muka masih pucat serta sikap yang gentar mereka berhenti dan menghampiri dua orang muda yang amat mereka takuti itu. Han Tiong dan Tian Xin tersenyum melihat sikap mereka. Kami bukan datang sebagai musuh, kata Tian Xin. Kami hanya kebetulan lewat dan ingin melihat keadaan di sini. Tiba-tiba seorang di antara para anggota Jeng Hwe Apang itu menjatuhkan diri berlutut ke arah dua orang muda itu dan semua orang yang berada di situ lalu mengikuti contoh ini. Mereka semua berlutut. Jiwi Tai Hiap harap sudi memaafkan kami semua, kata orang itu. Han Tiong saling pandang dengan Tian Xin dan tersenyum, Bangkitlah, kalian tak perlu berlutut. Kami datang hanya untuk menjenguk dan ingin tahu apa jadinya dengan tempat ini. Ternyata kalian masih tinggal di sini. Apakah Jeng Hwe Apang masih tetap berdiri di sini dan menggunakan tempat ini sebagai markas? Tidak, tidak, Tai Hiap. Para pimpinan sudah meninggalkan kami. Kami hanyalah anggota-anggota yang tidak mempunyai tempat tinggal lain, maka terpaksa kami kembali ke sini dan tinggal di sini, jawab orang pertama. Kini dua orang muda itu melihat wanita dan anak-anak bermunculan dari balik pondok-pondok itu. Tentu keluarga orang-orang Jeng Hwe Apang itu, pikir mereka. Kemudian orang itu menceritakan bahwa sejak sarang Jeng Hwe Apang itu diobrak-abrik oleh kedua orang pemuda istana lembah naga itu, ketua mereka, Tok Chiang Sian Jin Chiu Heklem tidak pernah kembali lagi, entah telah lari kemana. Dan karena para anak buah Jeng Hwe Apang banyak yang tidak mempunyai tempat tinggal, maka berturut-turut mereka kembali ke situ setelah melihat bahwa keadaan aman kembali. Akan tetapi banyak juga di antara anak buah Jeng Hwe Apang yang sudah melarikan diri ke selatan. Hanya mereka yang memiliki keluarga saja tidak berani untuk menyeberangi tembok besar ke selatan. Sesudah mendengar penuturan mereka itu, Han Tiong memandang ke sekeliling tempat itu. Keadaan mereka cukup baik dan tentu ketua Jeng Hwe Apang itu meninggalkan banyak juga harta benda untuk mereka. Saudara-saudara sekalian, dengarkanlah baik-baik. Kalian adalah manusia-manusia yang tak ada bedanya dengan kami dan dengan manusia-manusia lain. Saudara-saudara juga mempunyai anak istri, berarti saudara-saudara mempunyai tanggung jawab. Oleh karena itu, kami harap mulai saat ini kalian semua suka mengubah care hidup kalian, menjauhi pekerjaan yang tidak baik dan jangan sekali-kali memergunakan ilmu kepandayan untuk mencelakakan orang lain. Kalian dapat bekerja sebagai petani, atau dengan modal yang ada, kalian dapat berdagang, atau dapat juga bekerja sebagai pengawal-pengawal para saudagar yang melewati tembok besar. Kalau kalian menjadi orang-orang yang bekerja sebagaimana mestinya, tidak lagi menjadi penjahat, tentu kalian akan dapat hidup dengan aman. Akan tetapi kalau kalian kembali pada pekerjaan yang dulu dan suka mengganggu orang lain, kelak apabila kami lewat di sini lagi, sudah pasti kami akan turun tangan menghajar kalian dan mengusir kalian dari tempat ini. Orang-orang itu segera memberi hormat dan dengan suara riuh mereka menyatakan taat akan pesan pendekar muda itu. Kedua orang pemuda itu kemudian meninggalkan sarang jeng hawe apang, atau lebih tepat lagi, perkampungan baru itu karena mereka semua tentu tidak mau lagi menggunakan nama jeng hawe apang, dan melanjutkan perjalanan mereka menyeberangi tembok besar. Terima kasih telah menonton!